JASAD FIKRI Bocah 9 tahun akhirnya ditemukan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 14 Desember 2020. Fikir yang merupakan murid kelas 3 SD ditemukan sekitar 700 meter dari tempat ia tenggelam di Desa Semangu Selama, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, tidak ada sedikit pun luka di tubuh korban. Kade Semangu Selama, Kecamatan Muara Lakitan, Jusani menyampaikan kalau warga bersama aparat kepolisian, Basarnas dan BBBD Kabupaten Musirawas telah melakukan pencairian di Sungai Musi sejak Minggu 13 Desember 2020 sore. Sementara Sekcam Kecamatan Muara Lakitan, Haji Hermansyah menuturkan kronologi kejadiannya korban yang biasanya tinggal di kawasan PT Lonsum bersama sang ayah minggu itu kembali ke desa. Saat di rumah, terpatnya di Desa Semangus Baru, sang nenek mengajak korban dan sepupunya yang masih usia 7 tahun menyeberang sungai, kondangan ke rumah keluarga di Desa Semangus Lama. Saat sang nenek membantu masak dihajatan, korban dan sepupunya main di Sungai Musi. Tiba-tiba, sepupu korban terjatuh di pinggir Sungai Musi. Lalu korban berusaha menolongnya. Setelah berhasil menolong sepupunya, korban sudah kelelahan, maka tubuhnya terbawa arus dan tenggelam. Ditemukannya korban dalam kondisi tak bernyawa, membuat sana keluarga benar-benar berduka. Dari informasi yang beredar, di lokasi jatuhnya korban, pernah ada seorang yang sudah dewasa, juga meninggal tenggelam. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.